Ini sudah berkembang sekarang berapa cabang, Pak? Kalau di total-total semua mungkin ada sekitar 11 atau 12 cabang. Ini kalau boleh tahu, Pak, sekarang satu cabangnya itu berapa singkong, Pak? Rame-rame standarnya mungkin 40-50 kilo untuk satu cabang. Perkenalkan, nama saya Reza Fikrifahusi. Saya owner dari Kedugoreng Asli Haji Tawirin Soekaraja yang berlokasi di Jalan Hidral Sudirman atau Jalan Raya Soekaraja. Awalnya gimana sih, Pak? Ceritanya bisa jualan Kedugoreng ini, Mas, dulu, Mas. Ini usaha keluarga. Jadi dulunya itu kalau dari saya itu Umbah Boyut saya yang bernama Mbah Sanpirngat. Beliau itu pedagang nasi rames. Di rumahnya itu ada warung nasi rames. Adalah hal yang wajar selain jualan nasi rames, di dalamnya juga jualan jajanan pasar. Makanan tradisional pasar. Salah satunya itu Kedug. Kedug waktu itu belum digoreng. Masih Kedug berupa campuran singkong gula merah. Terus disajikan pakai ampas kelapa. Pada suatu ketika jualan Kedug itu nggak habis terjual. Lalu karena emang Mbah Boyut saya yang bernama itu emang pandai memasak, cobalah bikin varian baru Kedug yang nggak habis itu dipotong kecil-kecil. Lalu digoreng pakai tepung beras. Justru malah varian yang baru itu berupa Kedug goreng. Itu justru malah yang disukai sama masyarakat. Dari dulu sampai sekarang. Sampai akhirnya. Beralih ke anaknya Mbah Boyut saya yaitu Mbah Tohirin. Mulai fokus jualannya itu udah nggak nasi rames lagi. Tapi emang bener-bener fokus jualan Kedug goreng. Lalu turun ke anak-anaknya yaitu salah satunya bapak saya. Konsepnya itu ya warung ya toko lebih modern. Termasuk mulai menerima titipan makanan lain dari supplier luar. Ini yang berapa, Pak? Asli 6. Ini yang 6? Iya. Sama ini, Pak, ya? Sama. Saya juga bisa masuk. Asli 5. Ini 5, ya? Asli 5 dibagi 2. Asli 5 timur sama asli 5 barat. Oh, ini 2? Iya, 2. Maksudnya ini karena dulu dibagi karena menurut Bapak ini terlalu luas. Kalau buat dijadikan satu toko, akhirnya disekat. Bagi 2. Tapi sebenarnya sama. Ini sampai di depan tempat produksi dapur geduk. Ini dapur geduk sini untuk memenuhi 4 cabang. Kalau nomor 5 diitung 2, berarti nomor 5 timur, 5 barat, 6 sama asli 6A. Ini sudah berkembang sekarang berapa cabang, Pak? Kalau di total-total semua mungkin ada sekitar 11 atau 12 cabang. Kalau yang di bawah pengelolaan saya atau maksudnya Bapak saya, keluarga dari Bapak saya itu ada 8 cabang. Di sini, selama sekitar 1 jam, 1,5 jam. Di sini biasanya dipakai untuk mencairkan gula jawa, gula merah di sini. Sampai cair semua. Setelah itu penumbukan di sini. Penumbukan sampai singkongnya lembut termasuk dicampurkan gulanya di sini. Ini apa nih, Pak? Ini yang sudah jadi. Ini sudah jadi? Sudah jadi. Ini habis ditumbuk? Iya. Oke, terus habis ditumbuk terus masuk? Habis ditumbuk, seperti ini dipindah ke meja. Tembok? Hmm. Apakah mau diulang itu? Dipotong sambil dipipihkan kecil-kecil, sampai setipis ini. Ini susu malah, orinya getuk itu seperti ini. Ini orinya ya, Pak? Orinya getuk, susu malah ini. Getuk yang belum digoreng. Ini yang bisa coklat itu gula ya? Gula. Gula jawa. Gula merah, gula jawa. Harus pakai tepuk, Pak ya? Biar nggak lengket saja. Ini tepungnya beras, Pak? Tepung beras, ya. Ini dipipihkan, Pak ya? Ya. Ini potong lagi, Pak ya? Potong kotak-kotak, ya seperti ini. Ini proses apa ini, Pak? Apa? Potong juga, tapi kecil-kecil. Siap dikureng ini ya? Iya. Ini yang udah jadi kayak gini, ini nanti siap digoreng. Ukurannya berapa ini, Pak? Seberapa ya? Ya, satu jempol lah, satu jempol tangan kurang lebih. Kira-kira sih ini nggak, nggak ukuran tertentu. Soalnya nanti dikilauin ya? Iya. Nanti kan di depan, di toko, ano kilauan lagi. Penggorengan, geduk yang udah jadi dipotong kecil-kecil, masukkan ke tepung, adonan tepung beras. Ini masukin ke tepung beras ya? Iya, tepung beras. Lalu lintas aja, anu asal nggak terlalu lengket. Sekali goreng berapa ini, Pak? Nggak, nggak mesti, nggak, nggak ukuran. Dipisah-pisahin, biar nggak nempel, biar nggak saling lengket. Ini udah jadi ya? Ini udah jadi, ya. Oke, langsung besok sini ya. Iya, di... Oh, ini ada geduk goreng. Geduk goreng. Menggodaiman begini ya, Pak, ya? Boleh disisipin. Oh, boleh? Boleh. Oke, siap, Pak. Ceritanya gimana, Pak? Kalau lokasinya bisa deket-deket semua, Pak? Ya, karena dulu, kalau misal dari Bapak, emang ya geduk goreng itu kan makanan khas Soka Raja. Dan ada kesempatan, mungkin dulunya Bapak bisa beli tanah kosong masih di sepanjang Jalan Raya Soka Raja, Jalan Utama Soka Raja. Dan Alhamdulillah bisa tumbuh banyak jabang masih di Jalan Raya Soka Raja. Kebetulan Jalan Raya Soka Raja kan ya termasuk jalan rame, jalan yang dilewati banyak orang untuk perjalanan keluar kota, entah arah ke barat, atau mungkin arah ke timur. Ini kalau beritahu, Pak, sekarang satu jabangnya itu berapa simpong Pak serinya, Pak? Rame-rame standarnya mungkin 40-50 kilo. Untuk satu. Untuk satu jabang. Yang beliau bisa kali 8, ya, Pak? Itu kalau rame. Kalau rame. Kalau lagi sepi atau mungkin bukan, ya namanya, ini kan oleh-oleh. Oleh-oleh itu kan sangat berhubungan sama orang yang perjalanan. Kalau misal musim liburan, banyak perjalanan, ya rame. Kalau nggak ada musim liburan, ya nggak serame musim liburan. Boleh dijelaskan sedikit, Pak, proses pembuatan hebat goreng itu seperti apa, Pak, awalnya? Singkong, dikupas, lalu dicuci, terus dikukus. Kukus ada dandang khusus, dandang yang memang model dandangnya dari dulu. Waktu kukus itu juga termasuk gula merahnya juga dicairkan. Gula merah. Gula merah dicairkan, dimasukkan dalam wajan, dikasih air sedikit, sampai lumer semua. Lalu ada penumbukan. Penumbukan itu maksudnya penghancuran singkong sampai lembut, termasuk dicampurkan sama gula yang udah cair tadi. Setelah penumbukan selesai dan warna geduknya itu udah mulai kecoklatan dan ada rasa manis tertentu, itu dipisahkan, dipindah ke meja. Meja pipih, lalu dipipihkan agak tipis, lalu dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, masuk ke proses penggorengan. Proses penggorengan itu menggunakan tepung beras. Tepung beras biasa, tapi maksudnya itu tepung hanya buat lalu lintas saja, sama biar nggak lengket saja. Jadi, tepung tetap bahan yang penting, tapi maksudnya bukan sesuatu yang harus itu sih. Hanya sebagai agar nggak lengket saja. Digoreng, Mbak ya? Digoreng. Hingga ya warnanya kecoklatan dan mengapung, ya itu udah tandanya bisa dibilang sudah matang, diangkat, ditiriskan, lalu dipajang di masing-masing cabang, masing-masing toko. Yang sepi banget nggak, Pak? Kalau yang sepi banget ya, terutama karena pernah, belum lama ini kan COVID, itu emang benar-benar sokar aja sepi. Emang sesepi itu, sama sekali nggak ada orang lewat, hingga akhirnya kami pernah tutup lama itu waktu COVID. Pernah ditutup, Pak? Pernah. 3-4 bulan. Ada apa yang ke depan buat usaha ini apa, Pak? Ya, mudah-mudahan untuk geduk itu sendiri, mudah-mudahan semakin dikenal, mudah-mudahan orang-orang juga lebih gampang mendapatkan geduk, karena kami juga mulai membuka apa ya, penjualan online, bisa lewat telpon, atau mungkin e-commerce-e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, ya mudah-mudahan semakin jaya geduk. Sokaraja juga, untuk Sokaraja sendiri juga semakin ramai, orang-orang semakin tahu Sokaraja, semakin tahu geduk. Pernah kirim untuk penjualan online itu luar pulau, Kalimantan pernah, Riau pernah, tapi kan ini namanya makanan tanpa pengawet, kami udah kasih tahu duluan ke pembelinya, ini makanan tanpa pengawet, ini cuma tahan 5-7 hari, kayaknya sampai enggak, kayak gitu, tapi ya mereka enggak ada komplain atau enggak ada apa, ya mungkin geduknya aman sampai sana. Paling lama itu 7 hari, paling lama ya. Untuk yang pertama kali sendiri, kalau yang berupa warung itu sendiri, yang emang dari dulu warung itu ya asli 2. Kayak yang tohirin asli 2? Iya, tohirin asli 2. Itu yang emang dari dulu. Dari pertama awal ada itu asli 2. Berarti malah bukan yang satu ya? Iya. Asli Dhabis asli 2 itu asli 3. Habis asli 3 itu ada asli 6. Langsung 6 A? Iya. Waktu habis nomor asli 6, Alhamdulillah Bapak juga ada rezeki lagi bisa ambil yang sekarang dinamakan asli 5. Asli 5. Iya. Terus sini, asli 6 A. Terus ada lagi yang di utara jalan sendiri itu ada penomerannya bukan nomor, tapi angka LG. Tapi juga asli asli tohirin ya? Punya Bapak juga. Kalau yang pakai nama tohirin ada berapa Bapak? 12. Berarti yang lain udah dikeluar orang lain ya Pak ya? Udah punya, ya masih sama, masih mungkin ya Budi, Padi, kayak gitu. Dikeluar saudara yang? Iya, saudara. Kalau yang dari Bapak, dari Bapak saya termasuk saya, ya ada 8 cabang. 8 cabang ya. Tapi saya masih mas, biar juara makin rame berkembang kayak gini Mas? Iya, untuk produk itu sendiri tetap jaga kualitas, tetap pakai bahan yang terbaik, menjaga kualitas produk itu sendiri, termasuk ya promosi, walau mungkin Alhamdulillah geduk juga sudah dikenal banyak orang, tapi kami pun tetap masih melakukan promosi melalui media-media sosial yang ada sekarang, mungkin kami mengundang artis, artis IG atau artis TikTok untuk collab di sini. Mungkin ada saran Mas, atau motivasi buat anak-anak muda yang baru mulai bersama Mas? Kalau saran, ya mulai aja dulu. Jangan menyerah, jangan cepat menyerah, karena ya nggak ada yang instan. kalau ini harganya berapa mbak? Yang ini mbak? 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 ya? Kurian. Kalau 1 kilo berapa mbak? 36.000 36.000 18.000